Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Bandung memprediksikan jumlah hewan kurban di Kota Bandung terjadi peningkatan 30%. Pihaknya pun mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban jelang hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Bandung memprediksi sesuai dengan peningkatan laju ekonomi selepas pandemi COVID-19, jumlah hewan kurban di Kota Bandung terjadi peningkatan 30%. Hal ini terlihat dari daya beli masyarakat yang juga meningkat, sehingga kebutuhan hewan kurban pun dipastikan meningkat. Mengingat jumlah hewan kurban di Kota Bandung pada tahun 2022 sebanyak 13.185 ekor, terdiri dari sapi 2.874, domba 10.169, dan kambing 143 ekor. Kepala DKPP Bandung, Kin Kinanjar, mengatakan dipastikan jumlah hewan kurban tahun 2023 mengalami peningkatan. Tahun lalu sempat menurun karena terjadi selain COVID-19, juga gencarnya penyakit mulut dan kuku, PMK, sehingga menurunkan minat beli masyarakat. Nah, tahun ini kita prediksi karena perekonomian budak kuih, kita prediksi ada kenaikan 20-30%. Walaupun di satu sisi sekarang jumlah populasi kenap agak menurun karena pengaruh PMK. Jadi dari PMK itu produksi sapi atau domba itu menurun, karena banyak yang selain terkena juga memang ada yang memberhentikan produksi, sehingga tergambu juga. Makanya kemungkinan tidak ada naik sedikit lah harga. Tapi peminatnya mudah-mudahan lagi bisa peningkat 20%. Selain itu, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DKPPK Kota Bandung saat ini terus melakukan pemeriksaan hewan kurban. Jelang Hari Raya Idul Adha, 1444 Hijriah. Dari Kota Bandung, Tim Inspira melaporkan.